Tapi kalau dibelikan emas, karena inflasi, dia naik. Saat ini Bapak pegang 4 juta rupiah, kira-kira. Betul, Pak. Betul, Pak. Gramnya sama, Pak. Oke, sebelumnya disclaimer dulu ya, bahwa Imperium Strategi dan Reza Aswin tidak pernah mengumpulkan dana untuk kepentingan trading atau investasi, sehingga semua yang mengatasnamakan Reza Aswin dan Imperium Strategi di grup WhatsApp, Telegram, dan menjanjikan keuntungan 10% satu hari, itu adalah bohong dan jangan pernah transfer. Bapak dan Ibu, kita harus tahu bahwa yang namanya forex itu adalah instrumen keuangan paling berbahaya di muka bumi. Tetapi, bisnis ini adalah bisnis yang sangat sempurna, menurut saya. Apapun keadaannya, kita masih bisa profit kok. Kalau kita lewat edukasi. Kalau nggak lewat edukasi, tentunya ini berbahaya, karena adanya sistem leverage. Leverage inilah yang membuat tiba-tiba uang kita habis dan kita nggak ngerti kenapa habis. dan tentunya Bapak dan Ibu pada saat kita mengenal leverage 1 banding 100, artinya kalau kita profit dikalikan 100, dan pada saat kita loss, kita akan dikalikan 100 juga. Nah, sampai saat ini, kita masih melihat bahwa 90% yang masuk ke bisnis ini itu loss. Hanya 10% yang profit. Kenapa bisa terjadi? Karena banyak faktor. Ada yang nitipkan uang, ada yang percaya sama dengan robot yang sampai hari ini pun, saya nggak tahu robot itu base-nya apa gitu ya. Ya kalau misalnya menggunakan kecetelesan buatan, oke lah. Tapi kalau menggunakan teknikal murni, bagus-bagus saja yang penting masuk di logika, cara kerjanya atau metodenya. Jadi Bapak dan Ibu, jangan pernah percaya dengan cepat kepada siapapun untuk masuk ke bisnis ini. Yang penting buat kita adalah, ini adalah suatu bisnis yang namanya bisnis, itu harus dipelajari. Kita nggak bisa masuk ke dalam suatu bisnis tanpa kita belajar. Dan biasanya, yang namanya di bisnis forex, kita akan belajar pada saat kita mulai banyak loss. Dan kita mulai berhenti belajar pada saat kita profit. Harusnya mau profit atau mau loss, yuk tetap saja belajar. Baik, Bapak dan Ibu, kalau kita bicara, ini yang lagi rame-ramainya ya Pak Jo, kita lagi ngomongin masalah gold. Semua broker juga ngomongin gold. Semua Ibu ngomongin gold. Dan sebenarnya mereka lupa bahwa yang namanya gold itu kan hanya untuk tempat hedging. Karena namanya hedging ya untuk ngelindungi suatu kekayaan kita. Jadi kalau kita membeli gold itu, yang fisik itu tidak membuat kita menjadi orang kaya sebenarnya. Tetapi intinya gold itulah yang membuat kita akan menjadi, tetap menjadi orang kaya. Nah, ada banyak kesalahan pengertian di dalam trading gold nih Pak Joshua. Jadi banyak banget orang yang datang gitu ya, yang ngasih informasi, itu mau ngasih informasinya, mau marketing konsultan, wakil pialang, mau mentor, sama aja gitu loh. Kadang-kadang informasinya sampah. Iya dong Pak, karena mereka datang pertama kali ke kita, itu ngomongnya apa Pak? ngomongnya, ayo investasi di trading gold gitu kan. Bener gak Pak? Betul Pak. Itu iklannya sampai ada loh Pak, di broker-broker, katanya brokernya gede, padahal sampah gitu ya. Ngasih gitu ya, ngasih iklan besar-besaran gitu. Jadi mereka mengatakan bahwa investasi jangka pendek kan bodoh gitu loh, kalau menurut saya ya. investasi dimana-mana tuh kita taruh uang, didiemin, dia bergerak sendiri, dia mengasihkan keuntungan sendiri. Tanpa kita melakukan apapun, itu namanya investasi. Nah kalau misalnya Pak Joshua masukin uang, terus kita nge-buy, nge-sell, ya itu namanya dagang, itu namanya bisnis gitu loh. Jadi yang namanya investasi, di bisnis forex atau gold itu bohong. Itu kalau Anda ditawari seperti itu, oleh siapapun, sebaiknya Anda cepat-cepat delkon aja deh tuh, yang nawarin. Diblok aja kalau bisa. Kenapa? Toxic kalau menurut saya. Karena begitu nanti Anda dikasih signal-signal yang signal zaman dulu Pak Jo. Loh kan, coba. Lohnya kan segini, hari ini kan high-nya segini. Coba kalau Bapak kemarin masuk 3 lot, kan dapetnya segini, dikaliin sama dia. Halo, 2023, masih pakai begitu aja, untuk mempengaruhi atau mendapatkan klien, buat saya harus ada suatu standar yang benar gitu loh. Untuk menawarkan produk ini, boleh sih nawarin gitu ya, tetapi dengan cara yang benar gitu. kata orang Bali yang punya tanah, suka-suka gue, gue yang punya tanah, nggak perlu ya, ngatur gitu. Jadi, ini adalah satuan untuk internasional di loko London Gold, gitu ya, itu satunya ada treon, satu treon adalah 31,1 gram. Dengan pembacaan yang berbeda, tentu artinya pun akan berbeda gitu. Sekarang kalau kita mau ganti gitu ya, gold ini, kita lihat ya, bahwa harga emas hari ini adalah 2020 USD per treons. Di situ ada mata uangnya, lalu dibagi dengan volumenya. Pak Jesus juga pernah kan keberbes, harga bawang merah berapa? 24 ribu gitu. 24 ribu. Artinya apa? Oh, artinya harga bawang merah hari ini, itu adalah 24 ribu rupiah per kilogram. Bukankah sama, ini kalau kita tafsirkan ke atas, dengan harga emas hari ini. Dia bentuknya bukan pair gitu loh. Bukan pasangan, XAU USD itu bukan pasangan gitu. X itu adalah logam, di susunan berkala gitu ya. Lalu AU itu adalah aurum. Makanya pada saat kita mau trading perak, itu namanya SAG. AG-nya adalah Argentum. Belagu banget ya, tentang-tentang gue lulus kimia ya. Sumpah itu ilmu gue, beneran. Oke, bening sama bening dicampurin jadi-so jadi berwarna, Pak. Iya, itu dia. Seguh. Reset itu ilmu. Nah, balik lagi ke sini. Jadi, dengan pengertian seperti ini, gitu, itu nggak ada urusannya sama pair, dia punya underlying sentiment sendiri, gitu loh. Nah, jadi bukan berarti, bukan berarti bahwa harga emas itu selalu berbanding terbalik dengan mata uang USD. Kalau dolarnya turun, nanti emasnya naik, atau emasnya turun, dolarnya naik. Nggak selalu begitu, gitu loh. Kalau kita lihat secara umum, apa sih yang mempengaruhi emas? Bisa naik, bisa turun, itu apa gitu. Sederhana sih sebenarnya, nggak usah ribet-ribet, gitu loh. Yang mempengaruhi itu, yang pertama adalah inflasi. Yang paling gampang, gini lah. Pak Jo kan punya uang 50 ribu rupiah ya, Pak? Waktu zaman dulu, Pak. 50 ribu bisa dipakai, makan buat semua nggak? Sekeluarga. Oh, bisa banget, Pak. Oke. Nah, sekarang 50 ribu, kayaknya ke Starbucks kurang deh, Pak, sendirian. Aku terakhir minum di Starbucks itu, pas aku bayar, ternyata kurang 4 ribu perak, harganya 54 ribu. Hanya untuk double shoot express. Artinya apa? 50 ribunya sama nggak, Pak? Sama, Pak. Tapi nilainya turun, ya Pak? Itu gara-gara apa, Pak? Inflasi ya, Pak. Inflasi. nilai uangnya akhirnya jadi turun. Tapi zaman dulu, Pak, 1 gram emas. Saya katakan waktu Pak Jo nikah dulu, kalau ngasih emas, kalau ngasih rumah kan beda lagi. Kalau ngasih emas 1 gram, itu sekitar 280 ribu lah. Itu kelihatan banget ya, nikahnya tahun berapa itu kelihatan. Saat ini harganya sekitar 900 lebih. 1 gramnya sama nggak, Pak? Sama, Pak. Nilainya naik ya, Pak? Nilainya naik. Betul. Nah, kita lihat ya, uang ini, uang rupiah tadi punya kita, 50 ribunya sama, nilainya turun. Sedangkan emas, itu beratnya sama, 1 gram, nilainya naik. Makanya, kalau Pak Joshua zaman dulu, pegang uang 1 juta rupiah zaman dulu, itu banyak banget, Pak. Iya. Sekarang, itu nggak terlalu banyak ya, Pak. Tapi kalau 1 juta itu dibelikan emas saat itu, lalu Bapak lihat sekarang, yang dulu 1 juta Bapak itu, itu harganya sekarang, itu tetap 1 juta kan, Pak ya? Tapi kalau dibelikan emas, karena inflasi, dia naik, saat ini Bapak pegang 4 juta rupiah, kira-kira. Betul, Pak. Gramnya sama, Pak. Jadi emas ini sebenarnya untuk, anti-inflasi sebenarnya. Kita nggak mungkin kaya, gara-gara megang emas, enggak, tapi tetap menjadi orang kaya, karena dia meng-haging inflasi. Makanya kalau angka inflasi naik, itu harga emas naik terus. Nggak usah dipusingin, gitu. Tapi pada saat, banyak bank sentral, mulai melakukan disinflasi, artinya, memerangi inflasi, ya otomatis emasnya turun. Cara untuk memerangi inflasi gimana? Mau nggak mau, tarik likuiditas lah. Begitu tarik likuiditas, ya emasnya jatuh. Tapi pada saat likuiditas ini mulai dikendorkan, inflasinya kan naik, ya Pak ya? Iya. Otomatis harga emasnya juga naik. Jadi, base-nya emas itu adalah inflasi. Salah satunya. Yang kedua adalah supply and demand, Pak. Harga bawang itu kan, kalau harga bawangnya turun kan, bukan berarti rupiah menguat, ya? Iya. Kalau gitu terjadi kan enak ya, Pak. Tinggal mainan bawang kita. Nggak segampang itu gitu loh, kalau kita mainan komoditi. Jadi, permintaannya besar nggak gitu? Besar. Supply-nya gimana? Rendah, yaudah. Pasti naik gitu harga, Pak. Karena sampai saat ini, saya trading itu, menggunakan swing trading. Yang saya pakai, itu memang swing trading. Dan analisa yang digunakan, ya fundamental, teknikal, saya nggak ngilangin teknikal, Pak. Tapi saya nggak akan taruh teknikal itu di depan. Kenapa? Karena saya pernah jatuh di teknikal. Jadi, saya taruh itu, yang pertama adalah money management-nya dulu. Dengan uang yang cukup, dengan modal yang cukup, itu membuat kita jauh lebih tenang untuk trading. Setelah itu baru, aset kelas ini, para pelaku pasar, ambil yang mana? Apa masuk ke beta currency, atau justru masuk ke commodity, atau ke safe haven, atau ke obligasi, atau ke bitcoin, atau ke manapun? Nah, itu yang biasanya harus saya ikutin. Nah, baru kapan entry buy atau sell-nya, entry dan exit-nya, baru saya gunakan teknikal, yang sesuai dengan fundamentalnya. Itu jauh lebih aman, dan jauh lebih nyaman. Kenapa? Karena dengan perhitungan uang yang benar, dengan menentukan pair yang betul, dengan menentukan arah yang betul, dan entry dan exit yang betul, kita nggak pernah naik tuh Pak, yang namanya asam lambung. Nggak logis gitu loh Pak, kita bisnis gitu ya, kita berbisnis, yang ujungnya itu kan, kalau misalnya, oke lah satu bulan ini kita rugi, nggak apa-apa ya Pak ya, tapi bulan kedua, ketiga rugi, kan tandanya ya, harusnya bisnis itu ditutup ya. Tapi kalau nggak mau ditutup, nggak apa-apa, tinggal belajar aja. Coba Bapak dan Ibu, bayangkan selama ini Bapak dan Ibu, mulai dari kecil sampai hari ini, bisa bertahan karena apa? Karena kemampuan diri sendiri, bukan kemampuan orang lain, benar nggak Pak? Betul banget Pak. Karena kita bisa kaya, dan kita miskin, bukan karena satu orang, jadi jangan pernah takut, jangan pernah takut sama siapapun, bahwa nanti kita tergantung sama satu dua orang, nggak ada. Bapak dan Ibu harus tergantung sama diri, jadi kita sendiri. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton